Hai baik hari ini kita masuk kepada chapter 4 distribusi probabilitas pada hari Jumat kemarin sudah saya ajarkan tentang dasar-dasar probabilitas ya cara-cara kita menghitung berapa banyak kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam suatu peristiwa itu Anda bisa lihat juga videonya di tikhlas nah hari ini kita lanjutkan dengan menghitung distribusi probabilitas ya kita kenal dulu tujuan pembelajaran kita yaitu mengidentifikasi dan membedakan variabel acak diskret dan variabel acak kontinu ini yang pertama kali kita ketahui dulu yang ke selanjutnya kita baru memahami bagaimana menggunakan konsep-konsep distribusi probabilitas diskret fungsi probabilitas fungsi distribusi kumulatif dari variabel acak kontinu nah ya itu selanjutnya kita akan memahami dan menggunakan konsep distribusi probabilitas kontinu fungsi kepadatan probabilitas fungsi distribusi kumulatif selanjutnya adalah memahami dan menggunakan distribusi probabilitas dengan parameter nah baru terakhir adalah nilai harapan nah ini ada sekitar lima pokok bahasan yang akan kita pelajari secara singkat ya pada pembelajaran kita hari ini jadi lebih lanjutnya nanti Anda bisa mengulang-ulang di virtual class itulah fungsinya virtual class Anda bisa mengulang-ulang jangan jangan tak dimanfaatkan ya jangan enggak dimanfaatkan itu karena minggu depan takus boleh dibuka-buka lagi nah itu dia fungsinya saya letakkan materinya di sana nah oke kita langsung saja variable acak itu dibagi menjadi dua ya variabel acak itu dibagi menjadi dua yang pertama dinamakan variabel acak diskret ya ya variabel acak diskret ini yang pertama yang kedua dinamakan variabel acak kontinu nah apa bedanya nah gitu ya bedanya adalah variabel acak diskret itu adalah variabel acak yang memiliki nilai yang dapat dicacah itu kuncinya atau kontabel ya yang dapat dicacah itu diskret nah kalau kontinu itu variabel acak yang memiliki nilai yang tak terhingga banyaknya sepanjang sebuah interval yang tidak putus kata kuncinya adalah tidak putus kalau diskret itu terputus karena dia dicacah dipotong-potong ya dibagi-bagi yaitu diskret kalau kontinu itu dia tidak terputus tidak dibagi-bagi nah tidak dipotong-potong ya kita lihat distribusi nah yang diskret ya terdapat dua aturan sebelum kita masuk ke dalam distribusi probabilitas ini ya yaitu yang pertama adalah kita ketahui kemarin nih udah selesai probabilitas ya nilai-nilai dari suatu probabilitas adalah angka-angka yang berada dalam interval nol dan satu berarti nilai nilai maksimumnya berapa satu nilai maksimum satu itu berarti kita menghitungnya mendekati suatu kepastian tapi kalau nol itu menghitungnya mendapatkan hasil mustahil terjadi tidak terjadi itu aja kalau nol ya jumlah seluruh fungsi probabilitas itu jumlah fungsinya harus nilainya saat satu karena satu itu adalah nilai maksimum tadi sudah saya sampaikan ya maka sigma probabilitas dari suatu X kejadian nilainya harus satu sigmanya sigmatinya apa sigmanya tiada adalah jumlahnya jumlah probabilitas itu harus ha satu kita contohkan contoh misalkan ya pada sebuah eksperimen untuk menghitung probabilitas dari satu kali satu kali ya lempak melempar dua buah dadu jadi ada dua buah dadu itu satu kali dilempar terus jatuh ke bawah nah angka-angka berapa yang mungkin terjadi nah ini ya contoh satu dadu itu ada berapa angkanya ada er enam ya satu dadu itu ada enam satu dadu ada enam angka di sana ya kan karena ada itu berbentuk sebuah kubus kan itu ya satu misalkan ini ya terlalu dua nasi sisi ketiga sisi keempat sisi kelima sisi keenam ya berarti kalau ada dia dua dadu nah berapa kemungkinan-kemungkinan yang terjadi nah kita bisa cari ruang sampelnya pertama kali ya ruang sampel eksperimen kita dalam melempar dua buah dadu tadi ada berapa kita hitung mungkin muncul angka satu dengan angka satu mungkin muncul angka dua dengan angka satu dan seterusnya hingga kemungkinan muncul angka enam dan angka enam ada berapa ruang sampelnya ada 36 ruang sampel 36 ruang sampel kemungkinan-kemungkinan yang terjadi kita catat ya selanjutnya adalah jika X jika X adalah variable acak diskret yang menyatakan jumlah mata dadu yang mungkin muncul nah disini ditanya ya berapakah eksternal variable acak diskret diskret arti tadi yang bisa dipotong-potong ya yang mungkin menyatakan jumlah mata dadu yang mungkin muncul maka X yang mungkin muncul ya jumlah ingat ini katanya kata jumlah ini jumlah berarti jumlahkan angka pada mata dadu pertama ditambah dengan angka mata dadu ke kedua maka X ini ada dua tiga empat dan sampai dua belas nah maka distribusi probabilitas untuk masing-masing angka X yang ada di sini kita cari ya untuk kemungkinan angka dua ini yang kedua nih ya perhatikan di sini kemungkinan probabilitas munculnya angka X sama dengan 2 atau probabilitas angka dua itu nilainya satu kali dibagi dengan jumlah sampel semuanya satu per 36 kita lihat pada distribusi tadi yang jumlahnya dua kan cuman ini cuman satu dan satu ini ditambahkan ya jadi dua kan selebihnya nggak ada lagi maka cuma satu inilah kemungkinan munculnya angka du jumlah angka jumlah dadu dengan angka dua ya kan nah selanjutnya kita cari lagi probabilitas munculnya X sama dengan 3 nah sama dengan cara cari sini munculnya dua kali ya kan per 36 munculnya jumlah dadu angka 4 4 itu dua kali nah dan seterusnya nah angka 12 berapa satu kali ya nah disini kita lihat nih 1 per 36 2 per 36 2 per 36 ya urutan ini nah terus kita gambar nah ini seperti ini kita gambar grafik batangnya nih nah ciri-ciri probabilitas diskret itu adalah ya ciri-cirinya kita lihat ini grafiknya terpotong 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 itu diskret ya jadi grafiknya terpotong kita lihat ini probabilitas munculnya angka dua cuma satu kali 1 per 36 Pro 12 munculnya angka 3 2 per 36 putot potong-potong ini namanya probabilitas diskret nah dalam kasus kehidupan kita sehari-hari ya dalam terisipilah yang bidang fokus kita ya probabilitas diskret ini ini sering kita jumpai dikala kita mengambil data ya mengambil data dari suatu pengukuran Anda ngambil data nih ya ngambil data pengukuran terus anda hitung probabilitas kejadian ambil data sedikit ya ruang sampel misalkan hitung bencana bencana banjir upama terus ambillah data debit atau data hujan diambil terus dihitung berapa kemungkinan terjadinya banjir dengan debit 20 meter kubik per detik umpama ya maka dari data debit yang banyak tadi Anda berapa ambil hitung probabilitasnya dengan probabilitas diskret nah ini dia ini bisa dijadikan penelitian ini ya berapa kemungkinan terjadi banjir dengan debit 20 meter kubik per detik hitung loh kemungkinan dari data tabel yang data suang sampel yang saya miliki saya cari itu kemungkinan terjadi ada tiga kali mpama maka dari setahun itu sebanyak berapa depannya misalkan 360 kali debit karena tahun 30 hari ya Nah maka lima tiga kali terjadi debit dengan angka 20 meter kubik per detik maka tiga per 360 kemungkinannya berarti probabilitasnya sekitar sekian terus ditulai probabilitas dengan debit 50 maka dibikin nanti grafik seperti ini nah maka kemungkinan-kemungkinan debit yang terjadi nah ini ya dengan dua tiga harusnya sampai debit yang paling besar maka dari sini kita tahu kemungkinan yang paling besar itu muncul angka berapa ya kan Nah kalau dari grafik ini yang paling mungkin muncul itu ketika kita lempar dua buang ternyata mungkin muncul itu dengan jumlah angka tuh 7 7 nih nanti kunci ini ya ini bukan ngajari menjudi bukan ya Nah bukan ngajari menjudi sini tetapi ini apa namanya contoh saja ya contoh saja nih tentang kenapa contohnya ada dadu pula ya contohnya dadu jadi kalau nanti dalam realitanya Pak jadi bukan mengajari jadi ahli menjudi bukan tapi ahli kita menghitung kemungkinan kemungkinan ya contohnya di kebetulan dadu ya saya cek referensi-referensi ini kebanyakan contohnya itu dadu kartu itu sebagaimana contohnya nanti kita lihat contoh-contoh yang realitas lah ya jangan contoh-contoh yang seperti ini nah fungsi distribusi kumulatif nah tadi yang diskret ya karena kumulatif jadi kita ketahui kumulatif disini ya kumulatif disini artinya di jumlah contoh jumlah apa nih ada kata ada simbol sigma ini maka seluruh problemitas itu di jumlah nah jumlah dari seluruh fungsi nah contohnya gini nah ini contohnya contoh dari yang tadi ya dadu tadi ya terjumlahkan maka distribusi kumulatif dengan eh jumlah mata dadu yang berangka dua tadi kita mulai dari kedua paling rendah ya maka cuman satu kali ya kan yang mengangkat tiga ya distribusi kumulatifnya maka terobat baca ketiga maka yang paling rendah ditambah dengan yang yang paling diangkat pada probabilitas sebelum ditambah sesudah sebelumnya tadi berapa proposes kedua sesudahnya angka tiga tadi yang dicari maka dijumlahkan satu per tiga enam dita dari yang perubat sangka dua ditambah dengan dua per tiga enam perubat sangka tiga maka ditambahkan tiga per tiga enam kemungkinan probabilitas distribusi kumulatif probabilitas angka empat maka ditambahkan juga dua tambah tiga tambah empat seterusnya angka lima dua tambah tiga tambah empat tambah lima sampai ke dua belas dua tambah tiga sampai dua belas maka dengan catatan coba fungsi distribusi kumulatif yang terakhir jumlahnya harus a satu 3636 kan satu ya harus satu sehingga ketika kita gambarkan dia naik terus nih nah ciri-ciri kumulatif ini dia selalu membesar nah ya membesar sampai dia maksimum nih di kumulatif ya next selanjutnya eksperimen probabilitas ini eksperimennya sampai disini ada pertanyaan dulu jika ada yang tanyakan langsung saja ya jangan dengan sungkan-sungkan atau malu-malu nanti ada tugas nih nah memberikan berandal memahami kalau enggak ada pertanyaan di lupa sudah ngedient tugas kalau sudah ada tugas bisa nanti wah saya yakin Anda bisa kalau belum bisa banyak pertanyaan ini pikirannya kena bagaimana cara ngajakannya nanti bisa bertanya pada eh slot yang sediakan di virtual class untuk eksperimen probabilitas dilakukan berulang-ulang kali jadi mungkin anda melakukan set eksperimen dilakukan berulang-ulang ya distribusi frekuensi yang diperoleh dan menekati distribusi probabilitasnya maka kalau dia probabilitas dilakukan secara berulang-ulang kita bisa menghitung nilai nilai minnya nilai variannya jumlah dan variannya ya nah kita itu dengan rumus ini ya untuk menghitung minnya itu adalah new x sama dengan sigma i sama dengan satu hingga n x i kali probabilitas x i dijumlahkan semuanya x ini x1 x1 x2 x2 ditambahkan ya nah kalau variannya varian numus variannya adalah sigma x rata-rata x2 sama dengan sigma i sama dengan satu sampai n x i kurang sinu x dikuadratkan itu dikurangi dulu ini dikurangi dulu baru dikuadratkan baru dikali dengan probabilitas x waktu jumlahkan semua nih contoh ini ya Nah menghitung min dari melempar dua buah antara itu tadi ya kan nah untuk minnya bagaimana Pak nah bagaimana itu minnya dengan kita hitung dulu probabilitas munculnya angka 2 1 x 36 maka dikalikan 2 x 1 x 36 ditambah munculnya angka 3 2 x 36 dikali 3 munculnya angka 4 2 x 36 dikali 4 dan sampai terakhir 12 12 munculnya angka 12 1 x 36 ya kan dijumlahkan semuanya ini hasilnya adalah tuh 7 ini minnya coba kita perhatikan disini angka min yang ditunjukkan disini sama dengan angka mata dadu yang muncul paling banyak ya nih ya kan 7 kan nah ketika dijumlahkan dengan probabilitasnya juga tuh 7 variannya bagaimana variannya adalah kita kurangi 2 dikurang dengan min dikuadratkan dikali dengan probabilitas angka 2 3 dikurang min dikuadratkan dikali dengan probabilitas angka 12 di jumlahkan semuanya maka didapatkan 36 perli 35 per 6 juga nilai desimalnya 5,83 ini varian varian variannya varian itu definisinya apa sih varian itu perbedaan antara data x dengan nilai min kalau semakin besar variannya berarti semakin tidak nyambung data tadi satu sama lain ya itu ya varian itu varian namanya varian varian itu variasi data variasi data ya oke next kita lihat sampai kalian bertanyakan silahkan aja langsung aja ya jangan sungkan-sungkan ya raise hand boleh bisa langsung ngomong juga boleh ya distribusi probabilitas continue nah baru continue tadi diskret ya sekarang continue kalau continue ciri-cirinya adalah kalau diskret itu sigma kita kita menggunakan sigma kalau continue kita menggunakan integral ya kalau continue kita menggunakan integral continue berkelanjutan tidak ada putus-putus ya Nah cara menghitungnya adalah probabilitas a kecil dari sama dengan X kecil dari sama dengan B itu sama dengan integral a hingga B dari suatu fungsi X terhadap X ya Nah contoh nanti contohnya ya Nah kalau probabilitas continue kita bisa lihat pada grafik ini tidak ada putus-putus dia nyambung ini nah garis-garis continue ya Nah ini ini adalah PDF ya ini adalah fungsinya bentuk fungsi dari F ya itu adalah grafik ini nah ini rumus persamaan tadi nah jadi dari ura yang di atas apa dipahami agar sebuah fungsi X dapat menjadi sebuah garis-garis PDF PDF ini adalah satu persamaan garis ya dari fungsi X tadi jadi suatu parabel acak continue harus penulis syarat syaratnya adalah yang pertama adalah fungsi kepadatan probabilitasnya ya atau PDF itu nilai FX harus besar dari nol tidak boleh negatif nilai FX ini tidak boleh negatif jadi min 2x nggak boleh ya nggak boleh harus positif Nah integralnya ini jumlahnya harus satu nilai yang diintegralkan hasilnya harus satu ya Nah itu catatannya contoh misalkan nah ini baru enggak ada mata dadu nih ya mata dadu nih kita tinggalkan yang diskret tadi cukup mata dadu yang kalau continue adalah dalam suatu produksi obat-obatan misalkan ya ada satu penuh obat-obatan suatu perusahaan dalam kimia ya zat kimia ini harus dipanaskan jadi membuat obat ini ada satu zat kimia harus dipanaskan dalam oven cara membuatnya jatuh zat kimia X ya ini dipanaskan dalam oven nih zat kimia ini dipanaskan di dalam oven terlebih dahulu sebelum proses selanjutnya nah oven dapat digunakan setiap selang waktu lima menit jadi zat kimia ah dimasukkan ke dalam oven ya itu ada selang waktu sudah dimasukkan dikeluarkan nah untuk digunakan lagi itu ada selang waktu lima menit tunggu penisip dulu ya kan namun karena variasi waktu dalam persiapannya bahan kimia tersebut tidak selalu tersedia pada saat bersamaan saat oven siap dipakai nah dalam waktu bersamaan zat kimianya tidak tersedia dalam sesuai dengan ovennya jadi jika terlambat bahan kimia tersebut harus menunggu sampai oven siap kembali ya jadi ini zat kimia A masukkan ke dalam oven A1 ini keluar open ya masuk A2 ini butuh waktu lima menit pertama nah masalahnya zat kimia ini juga terbatas sering terlambat datangnya nah jadi masalah juga dengan waktu open ya ada dua masalah nih zat kimianya terlambat datangnya terus opennya butuh waktu juga untuk disiapkan selama lima menit jika X pada abad acak pentingnya menyatakan waktu tunggu nah waktu tunggu waktu tunggu sini ya bahan kimia agar bisa dipanaskan dalam oven maka himpunan nilai X adalah untuk siapkan open maka antara nol sampai lima menit karena waktu itu menunggu lima menit dulu baru bisa dipakai ya kan maka fungsi kepadatannya adalah fungsi kepadatannya adalah nol yang pertama nol ya yang kedua satu per lima satu per lima kemungkinan bisa digunakan sama sekali ya kan maka satu per lima grafik PDF di atas ditunjukkan dengan gambar berikut dari grafik jelas bahwa fx besar dari nol sudah jelas ya F besar dari nol karena satu per lima ini besar dari nol ya nah lima maka luas di bawah kurvanya adalah lima menit ya lima menit lima ya lima kemungkinan dipakainya open tukar lima menit ya satu per lima satu kali kan bisa dipakai kan satu per lima maka jumlahnya harus satu benar ya ini cara kunci cara aku ceknya nih harus satu nilainya nih maka kita hitung sudah kita ketahui yang kita ketahui tadi lima dengan satu per lima tadi maka kita cari probabilitas waktu tunggu open eh waktu tunggu zat kimia selama 1-3 menit itu berapa probabilitasnya nah ya maka probabilitas zat kimia menunggu satu sampai tiga menit integral 1-3 dari fungsi xdx 1-3 fungsi xdx tadi sudah kita ketahui satu per lima ya dari sini tadi nah kita pakai satu per lima nol nggak pakai ya nol itu kan kalau dihitung penol ya maka kita nggak pakai nah satu per lima dx integral satu per lima berapa sub per lima x atau x per lima ini as integralnya dimasukkan batasnya x sama dengan dengan satu x sama dengan tiga maka dicari didapatkan tiga per lima kemungkinannya tiga per lima ini 0,6 atau 60 persen zat kimia itu kemungkinan menunggu satu sampai tiga menit nah ya coba belitas waktu tunggu zat kimia lebih dari tiga setengah menit berapa nah probabilitas 3,5 ya lebih dari 3,5 3,5 hingga maka hingga X maka 3,5 persen sampai hingga satu per lima dx satu per lima tuh x per lima nah ya maka 3,5 taingganya nih ini bukan tainggah tapi lima maksimalnya ke lima menit ya kan maksimalnya lima menit bukan tainggah wapun itu menunggu tainggah sampai kiamat ya nah tapi ini tainggah ini maksudnya nih bukan tainggah tapi lima menit maka waktu tunggu open itu kan maksimal lima lima menit maka tiga per lima ikhom tiga koma lima sampai menurutkan tiga per sepuluh makanya sama dengan berapa 0,3 sama dengan 30 persen nah maka kita bisa grafik seperti ini untuk sepuluh lima seperti ini garis lurus saja nah nah untuk dia menunggu 1-3 menit maka tersinilah ruang dia tiga menit tuh nah ini yang di aksir ini kalau tiga setengah menit lebih maka mana nih ya kan nah itu ya nah silahkan dengan yang tanyakan boleh kalau ngertanya aja belum terpikir sekarang boleh dipikirkan nanti selesai kuliah ya kalau ketemu catat aja di kelasnya sejauh ya fungsi distribusi kumulatif nah samalah kalau kumulatif kumulatif ini jumlah ya jumlah ini ya kita jumlahkan saja nah ini pertama ini yang kedua ya nah F fx sama dengan px kecil dari x x kecil ya integral sampai fungsi ini atau batasan seperti ini sama kan tadi nah contoh ini lebih dari contoh aja lah ya langsung ya misalkan fungsi kepadatannya adalah dari besaran beban dinamik nah ini satu beban dinamik ya beban dinamik nah pada sebuah jembatan KN dinyatakan dengan fungsi ini nah ini fungsi ini ini fungsi ini sudah ditahui ya 0 sampai x sama dengan 2 batasan maksimumnya 2 2 kN ya maka untuk sembarangan nilai x antara 0 hingga 2 fungsi distribusi kumulatif atau CDF beban dinamik sebuah adalah nah maka masukkan fungsinya integralnya langsung ini rumusnya ini rumus intinya ya masukkan 0 sampai x masukkan fungsinya tadi ini 1 per 8 tambah 3 per 8 kali t dt integralkan dapat ini integralnya ya masukin batasnya maka didapatlah ini ya kan maka fungsi distribusi kumulatifnya nah ini kita masukkan sini nah itu 0 batas yang ini dan 1 menilai maksimum dari probabilitas ya kan nah maka untuk 0 itu x kecil dari 0 ya untuk yang ini ini batas yang tadi gini tadi ya ini batasnya untuk 1 do x besar dari 2 ya ini batasnya x kecilnya kita tuliskan ya probabilitas beban dinamik pada jembatan antara 1 sampai 1,5 Newton berapa nah dari rumus tadi kita sudah dapat hasil integralnya kan tinggal kita masukkan saja batas-batasnya 1,5 dan 1 ya masukkan ya masukkan langkah 1,5 disini dikurangi dengan yang satu disini maka didapatlah ini dua ya maka didapatlah 19 per 64 atau 0,297 ya program 0,297 nah kalau kita gambarkan seperti ini ya oke next kita lihat ini min distribusinya tentukan dengan rumus integral x fx dx nah ini yang distribusi probabilitas continue ya tidak ada pakai sigma atau integral nextnya ini nilai harapan jika x menyatakan suatu parabel acak diskret yang dapat mengambil nilai x1, x2, x3 dan seterusnya maka problem saya px1, px2 dan seterusnya di sini kita dapatkan px1 tambah px2 dan seterusnya sama dengan 1 harus nilainya sama dengan satu nilai harapan ya nah maka nah contohnya gini nah ini nilai harapan nanti silahkan dibaca dulu nah ini latihan ya nah latihannya gini saya jelaskan dulu pada sebuah eksperimen untuk menghitung probabilitas dari satu kali melempar tiga buah dadu anda anda agak-agak banyak dikit nih tiga buah dadu hitunglah ruang sampelnya berapa gambar grafik batang probabilitasnya yang tadi ya contohnya tadi tentukan fungsi distribusi kumulatifnya tadi ya contohnya sudah ada juga tentukan min dan varian itu yang kedua dalam penggunaan mesin pabrik kertas mendapatkan keuntungan 8 juta nah ini contoh untuk menghitung nilai harapan nilai harapan nanti dibaca sendiri ya contohnya sudah ada juga baik itu saja yang bisa saya sampaikan oke waktu kita masih ada 7 menit silahkan jika ada yang ingin bertanya boleh silahkan ditanya kalau nggak saya tanya 2 orang ada 2 orang ya saya panggil bagus jihandi ada nggak orangnya bagus jihandi bagus jihandi mana bagus jihandi ada pak halo halo pak bagus sehat dimana nih di rumah ya dikosan pak nah dikosan oke udah siap lah ya kuliah ya bukan bangun tidur dari pertanyaannya adalah apakah yang dimaksud dengan probabilitas diskret bagus apa satu menit ini waktu tinggal 6 menit kita nih nggak usah lama-lama ya variabel acak variabel acak yang memiliki nilai yang dapat dicacah cacah itu artinya apa terputus pak terputus-putus ya bagus next kita lihat siapa lagi ya bagus itu coba npmnya di depan itu dipasang itu di rename-nya Imelda ada Imelda ya pak ada pak Imelda oke ya nah kan kita dalam menghitung probabilitas diskontinue ya kita menggunak bisa menghitung min numusnya apa numus minnya untuk continue x sama dengan Imelda integral x dikali fx dx iya benar ya jadi untuk menghitung probabilitas continue adalah kita pakai integralnya kuncinya kalau diskret bagaimana diskret sigma i i 1 sampai dengan n x i dikali px x i iya benar ya bagus ya imelda sudah mencatat ya bagus sekali baik ini saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini ya kita scan ini dulu ya QR code ya yang silahkan disiapkan tangkatnya dulu silahkan disiapkan perangkatnya untuk ini scan ke outputnya nah ini jadi bagi yang tidak kita memiliki perangkat tambahan ya jadi di rename akun zoomnya dengan npm di depan baru nama di belakang ya nanti saya absenca manual jadi saya harapan jangan ada yang keluar masuk zoom nanti ketika di screenshot tidak terekam nanti anda nanti protes pula gak hadir pak kenapa ya padahal anda memang tidak ada di di zoom itu jadi banyak kejadian jika di mau di absen di hilang lepas ya zoomnya keluar dia sudah ya oke kita close oke close dulu baik kita ini dulu ini masih ada yang mau masuk nih siapa nih Alia masih ada juga ya baru masuk halo Alia oke saya screenshot dulu ya Alia ini baru masuk atau keluar sendiri nih Alia halo keluar lagi ya oke kita ini nanti dia keluar sendiri ada ini kayaknya ada masalah jaringan baik kalau anda nanti belum muncul pertanyaan atau baru muncul pertanyaan silahkan di dituliskan di virtual class ya materi juga saya share disana baik saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih